Jika gempa besar, warga berusaha mencari tempat yang aman di tanah lapang atau menghindari gedung-gedung. Tujuannya agar tak ada material yang menimpa jika gedung tersebut runtuh akibat diguncang gempa. Setelah gempa berhenti, warga diajak menjauhi pantai atau mencari tempat ketinggian. Ini adalah upaya menyelamatkan diri jika gempa besar yang terjadi mengakibatkan timbulnya tsunami. Para relawan berusaha menolong korban-korban yang terluka untuk mendapatkan perawatan. Tenda-tenda pun didirikan untuk menampung warga, terutama anak-anak dan orang tua. Tanpa kesibukan tenaga medis berusaha memberikan pertolongan bagi korban sebelum dibawa ke rumah sakit. Begitulah gambaran dan langkah-langkah menghadapi bencana gempa dan tsunami, serta penanganan bagi korban. Ini adalah simulasi atau latihan jika bencana gempa dan tsunami itu benar-benar terjadi. Tujuannya agar masyarakat dan relawan mengerti apa yang harus dilakukan saat bencana itu datang. Hal ini terus disampaikan kepada masyarakat agar bisa meminimalisir terjadinya korban jiwa. Simulasi ini digelar oleh pangkalan utama TNI Angkatan Laut 2 Teluk Bayur dan serentak dilakukan di tiga daerah di Indonesia, yaitu Kota Pariyaman, Banten, serta Kupang. Pariyaman ini merupakan daerah yang secara geografis mempunyai resiko tinggi terhadap bencana alam. Sehingga kami sangat peduli terhadap situasi tersebut, sehingga kami pilih daerah Pariyaman ini untuk memberi pengetahuan, pembekalan terhadap masyarakat. Bencana alam ini tidak bisa kita hindari, yang bisa kita laksanakan adalah antisipasi. Konteks itulah, kita Lantamal 2 dalam hal ini bekerja sama dengan Kota Pariyaman dan beberapa institusi terkait, khusus dalam penanganan bencana alam, melaksanakan latihan yang secara terprogram yang kita dapatkan dari Mabes TNI Angkatan Laut. Selain simulasi, Lantamal 2 beserta stakeholder juga menanam mangrove di pinggir pantai Pariyaman. Manggrove ini diharapkan bisa mengurangi dampak jika terjadi tsunami. Eki Rafki melaporkan dari Pariyaman.